Sampai jumpa di video selanjutnya Bahwa UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar merupakan satu dari 58 perguruan tinggi keagamaan Islam Di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia Sebelumnya, perguruan tinggi ini berbentuk IAIN Dan baru saja beralih status menjadi UIN berdasarkan Perpres No. 84 Tahun 2022 Maka berkat usaha keluarga besar kampus ini Serta dukungan Pemenda Kabupaten Tanah Datar Serta Provinsi Simatera Barat Kita telah sukses bertransformasi dari IAIN Batu Sangkar Menjadi UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar Sehubungan dengan pengembangan institusi Telah dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Tahun 2015-2039 Dengan visi perguruan tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman Dan adat budaya Minangkabau Integratif dan interkonektif dalam keilmuan Berkearifan lokal dan bereputasi global Kita tentu setuju bahwa peguruan tinggi agama Tidak boleh dipandang sebagai pilihan kedua Ataupun dipandang kecil oleh penganut agama itu sendiri Pengembangan tahap 2 UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar Diarahkan pada Excellent Learning Institute Yang memiliki daya saing dalam segi kompetisi institusi Dan networking yang mampu mengembangkan tradisi akademik yang unggul Dan terdepan dalam bidang akademik Berbasis riset dan teknologi informasi Berlandaskan integrasi interkoneksi keilmuan Dan kearifan lokal Berangkat dari tema pengembangan tahap 2 ini Rektor telah menetapkan 5 arah kebijakan Yang dikenal dengan Panca Arah Kebijakan Rektor Tahun 2020-2024 Yang terdiri dari 1. Tridharma perguruan tinggi yang integratif Interkonektif, bermutu, dan moderat Untuk menyahuti revolusi industri 4.0 2. Tata kelola perguruan tinggi yang baik Dan berbasis RB, ZI, WBK, WBBM, dan ESMS 3. SDM yang unggul dan ramah IT 4. Lulusan yang berakhlak mulia, produktif, inovatif, dan memiliki daya saing 5. Keuangan dan sarana-prasarana yang kuat dan berdaya saing UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar Hadir memperkuat ciri Intelektualisme, Intelijensia, Keterbukaan, Kekinian, Kemodrenan, Keindonesiaan, dan aspek kesalahan Untuk melaksanakan strategi pengembangan tersebut Pada aspek kelembagaan dan organisasi UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar mempunyai 4 fakultas Yaitu Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan Dengan 12 program studi termasuk Pendidikan Profesi Guru atau PPG Fakultas Syariah dan Hukum Dengan 3 program studi Fakultas Usuludin Adab dan Dakwah Dengan 7 program studi Dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Dengan 7 program studi Program Pasca Sarjana mempunyai 6 program studi Tahun 2023 telah membuka program studi doktoral Yaitu Prodi Studi Islam pada Pasca Sarjana Dari seluruh program studi yang ada UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar meraih akreditasi unggul Atau A terbanyak di Sumatera Barat Mudah-mudahan seiring dengan penambahan program studi umum Akan bertambah satu fakultas lagi Yaitu Fakultas Sain dan Teknologi Serta Fakultas Kesehatan Dengan memiliki program studi Yang terintegrasi dengan keislaman dan keindonesiaan Serta budaya lokal Sekaligus melambangkan fungsi surau ketika dahulu di Minangkabau Hal ini juga sekaligus mendasari tagline Kampus UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar Sebagai kampus sain Islam refleksi surau Minangkabau UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar Memiliki dosen tetap sebanyak 231 orang Dan 62 orang diantaranya sudah berpendidikan S3 Sementara jumlah tenaga kependidikan adalah 169 orang Dengan syukur Alhamdulillah Hingga 2023 ini UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar Telah mempunyai guru besar sebanyak 6 orang profesor Dan ada beberapa dalam tahap pengusulan Sedangkan jumlah mahasiswa pada tahun Akademik 2022-2023 Adalah sebanyak 8.807 Jumlah alumni sebanyak 9.878 orang Yang sebagian besar telah bekerja baik sektor formal maupun informal UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar terus berbuat Agar aksibilitas anak bangsa untuk dapat belajar di kampus ini semakin besar Kita berikan jalur khusus untuk calon mahasiswa masuk UIN Melalui jalur tahfiz, UPZ, BI, KIP, dan lain-lain sebagainya Mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar Telah banyak meraih prestasi akademik dan non-akademik Baik berskala nasional maupun internasional Dengan ini menandakan bahwa UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar Sanggup mencetak mahasiswa yang ahli di bidangnya Kemudian optimalisasi sarana Pasarana dan fasilitas sebagai upaya UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar Dalam pencapaian yang maksimal dalam layanan terus ditingkatkan Beberapa fasilitas yang dimiliki antara lain gedung perkuliahan Dan administrasi di kampus 1 dan kampus 2 Klinik kesehatan dan laboratorium untuk menunjang praktikum Yang sesuai dengan kompetensi program studi Begitu juga dengan fasilitas layanan untuk mahasiswa Selain itu UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar Terus melakukan pengembangan kemitraan Terutama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri Beberapa di antaranya adalah Universitas Kebangsaan Malaysia University of Malaya Malaysia Universitas Selangor Malaysia The College Islam MH atau Kim of Singapore University of Tripoli Lebanon Sun Moon University Korea Devotoni University Thailand Dan hampir seluruh PT KIN di Indonesia Serta beberapa lembaga dalam dan luar negeri lainnya Kuin Mahmud Yunus Batu Sangkar Sebagai perguruan tinggi yang sudah memiliki pengalaman dalam mengelola organisasi Pengelolaan anggaran Serta sarana dan prasarana yang ada Kuin Mahmud Yunus Batu Sangkar telah meraih ISO 9001 Di tahun 2015 Dan badan layanan umum atau BLU Semua itu dalam memberikan keleluasaan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa Rektor dan keluarga besar Universitas Islam Negeri UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar Kampus Sain Islam Refleksi Surah Minangkabau Mengucapkan selamat dan sukses kepada Wisudawan Wisudawati Angkatan ke-54 tahun 2023 Yang dikukuhkan dalam rapat senat terbuka Universitas Islam Negeri UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar Semoga keberhasilan Anda semua di tahap ini Bisa bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, agama, nusa, dan bangsa Semoga Allah SWT mempermudah segala urusan Anda Dalam hal apapun di dunia ini Agar tercapai cita-cita yang dihajatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati